Sudah saatnya umat akan melakukan jihad Selamat datang kembali di channel kesayangan kaum rebahan Kali ini kita akan membahas alur cerita kekulangan sang imam Hingga beredarnya sebuah video azan yang diubah menjadi Hayyar al-Jihad Rebahan yang manis dan jangan lupa besarkan polongi anda Seorang imam besar yang tentu saja yang dibesar-besarkan oleh pengikutnya Akhirnya pulang kampung setelah hampir 3 tahun berada di luar negeri Tepatnya di Arab Saudi Imam besar yang dibesar-besarkan oleh pengikutnya itu Tak pulang-pulang karena polisi di negara asalnya Ingin meminta pertanggung jawaban atas beberapa kasus yang menimpanya Dan tentu saja di video ini kita tidak berbicara soal kasus itu Karena di video ini kita hanya berbicara tentang kronologi Bagaimana azan Hayyar al-Jihad itu berkumandang Di bandara Kepulangan imam besar yang dibesarkan oleh pengikutnya itu Disambut oleh ribuan jamaahnya Tentu saja ini menambah maruah dan nyali sang imam Untuk kembali berdakwah seperti sedia kalah Tidak bertobat Tidak mau diajak revolusi ahlak Sudah saja umat akan melakukan jihad Sesampainya di rumah Beberapa pejabat datang soan kepada sang imam Tentu sekali para pejabat yang datang soan ini adalah para pengikut setia sang imam Dan kedatangan para pejabat itu juga sekaligus meminta izin untuk mengumpulkan warga Kemudian melaksanakan acara pernikahan putrinya Juga acara maulid Nabi Besar Ahmad s.w.w.w. Sang imam dan pejabat memberi izin ini sebenarnya tahu betul bahwa negara dalam keadaan darurat sebuah bencana Bahwa untuk sementara waktu kita harus menjaga jarak Tidak boleh ada acara ngumpul-ngumpul sehingga kerumunan sangat-sangat tidak diperbolehkan Tapi karena pemegang kebijakan untuk karya tempat dilaksanakan acara tersebut adalah salah seorang pengikut sang imam Akhirnya acara pernikahan putri sang imam juga maulid Nabi Besar Muhammad s.w.w. pun tetap diadakan dan tentu saja berjalan lancar Balihu-balihu sang imam dipasang di mana-mana Awalnya balihu-balihu itu tidak dikubris oleh pemerintah Tapi melihat efek dari balihu itu salah seorang palimata ini memerintahkan anak buahnya untuk bergerak menurunkan balihu Menurutnya pemasangan balihu-balihu itu punya kode etik sendiri seperti misalkan membayar pajak dan seterusnya Apalagi balihu tersebut agak bernada keras semisal ada kata-kata revolusinya Ada bar baju loreng menurunkan balihuah itu perintah saya Itu perintah saya Ada pun tema dakwah sang imam pada acara maulid tersebut tak ada yang berubah dari sebelum-sebelumnya Mulai tentang kriminalisasi ulama hingga revolusi ahlak yang menurut sang imam sudah mulai kacau Dalam ceramahnya pada acara maulid tersebut beberapa kali sang imam mengeluarkan kalimat-kalimat berani semisal Kalau misalkan revolusi ahlak tidak berjalan mulus Maka mau tidak mau bisa jadi akan menjadi jihad visabilillah Lantas tak perlu menunggu berapa lama Lalu muncullah banyak video yang adzannya ditambah-tambahkan dengan kalimat hayal jihad Video itu pun menjadi viral baik di media sosial maupun di media online Lalu lantunan hayal jihad dari video yang tersebar itu kini telah sampai kepada para ulama-ulama senior lainnya Lantas mereka turut mengomentari soal ditambah-tambahkannya kata-kata hayal jihad tersebut Lihat ada orang adzan kok kayak gitu Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Sekarang kita masih menunggu episode kelanjutan dari kepulangan sang imam ini Apakah semakin seru atau bagaimana Kita tunggu saja